Intro Lama tak nongol di layar kaca, komedian Ucok Baba muncul jualan lato-lato di pinggir jalan. Ucok Baba sepertinya harus menerima kenyataan bahwa pihak televisi kini tidak lagi menjadikan ia sebagai pilihan utamanya. Intro Kehidupan itu laksana roda. Entah sekedar konten atau benar-benar terjadi, Ucok Baba kini berjualan lato-lato untuk mengais rejeki. Mengutip dari channel Youtube miliknya, Ucok Baba terlihat menjajahkan dagangannya di trotoar. Mainan yang sedang viral ini pun ia memanfaatkan sebagai peruntungan dalam mencari nafkah. Dari video itu, terlihat Ucok Baba menyiapkan dagangan hingga menjualnya sendiri. Menurutnya, ia harus kreatif dan melihat peluang yang menguntungkan dari fenomena terkini. Yang namanya kita cari duit, apa saja itu bisa kita lakukan. Yang penting, kita itu harus kreatif. Kata Ucok Baba dalam video tersebut. Ucok Baba menyampaikan, sebaiknya kita tidak mengeluh dalam kesusahan. Sebab ada banyak jalan mencari rezeki. Tak butuh waktu lama, usai ia menjajahkan mainan lato-lato, pembeli pun silih berganti datang. Ada juga sekelompok anak bersepeda menghampiri lapak pria asal Medan itu. Selain menjajahkan dan menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang lewat di area tempat berdagang, Ucok Baba juga memainkan lato-lato untuk menarik perhatian. Ucok Baba menutup lapaknya setelah azan maghrib berkumandang. Ia pun mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Tuhan hari ini. Sudah mau maghrib? Tutup saja. Alhamdulillah hari ini lancar. Kalau kita rajin-rajin, rezeki akan mengalir katanya. Kanal Youtube Ucok Baba kini memiliki 3,1 juta subscriber. Ucok Baba mengunggah video berdurasi 21 menit dengan judul Jobshooting Sepi. Ucok Baba banting setir perjualan lato-lato. Video Ucok Baba menjajahkan lato-lato sudah ditonton lebih dari 273 ribu kali. Nama Ucok Baba moncer sejak muncul jadi presenter bola bersama Dik Doang. Setelahnya ia merambah dunia sinetron dengan peran-peran yang spesifik. Keputusannya untuk jualan lato-lato pun banyak diraspon positif oleh netizen. Semangat ya Bang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.